Butuh 106 menit bagi skuad Garuda untuk membawa pulang satu poin dari kandang Arab Saudi. Pertandingan dengan hasil 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah dini hari tadi. Jadi istimewa, karena Indonesia mampu mengakhiri rekor selalu kalah pada 6 lawatan sebelumnya ke Arab Saudi sejak Desember 1980. Lalu bagaimana penilaian kemampuan dan penampilan timnas di Laga Perdana Malam dini hari tadi? Sudah bergabung bersama kami, pegamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Mas Joy. Selamat malam Diana. Mas ini bagaimana Anda melihat penampilan timnas saat malam tadi? Apakah ini jadi awal yang cukup mengembirakan bagi pecinta sepak bola tanah air? Ini awal yang sangat bagus ya, karena hampir tidak ada prediksi satupun yang mengatakan bahwa Indonesia akan meraih poin di Jeddah. Dan ini pertandingan yang berat, karena bukan saja rekor pertemuan yang selalu kalah kalau main di Arab Saudi. Tapi juga Arab Saudi ini kan tim yang main di Piala Dunia, udah berapa kali main di Piala Dunia kan? Dan mereka di Piala Dunia terakhir juga ngalahin Argentina. Jadi memang ini kejutan dan ini draw rasa menang. Artinya hasil imbang ini sebetulnya kemenangan bagi Indonesia, karena bukan saja satu poin, tapi terlebih adalah confidence. Dan saya lihat dari seluruh penampilan Indonesia di ajang internasional, mungkin dalam tiga atau empat tahun terakhir, semalam adalah yang terbaik. Terutama kalau kita bicara di babak pertama ya, cuma memang butuh konsistensi yang sangat tinggi, karena persaingan di putaran ketiga ini sangat berat menghadapi lawan-lawan yang luar biasa beratnya, termasuk Jepang, termasuk Bahrain, dan Australia. Tetapi memang dengan satu poin dari Jeddah, ini akan membawa level confidence pemain-pemain Indonesia ke satu tingkat lebih baik. Dan ini yang akan menjadi bekal, mudah-mudahan confidence-nya tidak turun, tidak juga over confidence, karena lawan yang dihadapi adalah Australia, yang juga langganan Piala Dunia, yang notabene juga lebih kuat daripada Arab Saudi di bawah Mancini saat ini. Jadi kalau boleh saya katakan, silakan confidence yang luar biasa, tapi jangan over, tapi ini akan menjadi awal yang dalam kampanye di putaran ketiga ini sudah sangat baik lah. Apalagi kalau kita lihat satu persatu dan kemampuan tim ini semakin meningkat ya, flowing mainnya juga sangat bagus, determinasinya juga sudah makin meningkat, cuma memang masih ada beberapa kekurangan, terutama dalam penyelesaian akhir dan memasuki kotak penalti lawan untuk menyelesaikan selangan. Tapi overall, mereka bermain sangat disiplin, lini tengah sangat solid, lini belakang apalagi Jai bermain luar biasa, demikian juga Martin, meskipun ada kesalahan, tapi dia bayar juga gitu loh. Tapi overall, lini belakang dan lini tengah menurut saya salah satu yang terbaik sekarang di grup yang ada sejumlah tim yang sangat kuat ya, termasuk Jepang, Australia, dan ada Cina juga, ada Bahrain. Jadi mudah-mudahan bisa melangkah terus lebih baik. Berarti level confidence-nya ini bisa dijaga, tapi tidak boleh terlalu over. Nah tadi Mas Juh kan sempat menyebutkan Indonesia ini bermain sangat baik di babak pertama, tapi rasanya ini kualitas atau konsistensinya menurun di babak kedua, apalagi setelah sejumlah pemain inti diganti. Nah bagaimana Mas Juh melihat kedalaman strategi skuad Timnas pada dini hari tadi? Ya memang kalau saya perhatikan dalam 10, paling tidak 10 penampilan terakhir Indonesia di Timnas Senior, Sintayung bermain dengan pola yang hampir sama, dengan 3 center back, lalu memenuhi lini tengah, kalau tidak 4 pemain, 5 pemain, di belakang tinggal menyisakan 2 atau 3 pemain. Jadi pola ini sebetulnya sudah sangat fasih dimainkan oleh pemain-pemain Indonesia. Dan pemain-pemain yang datang dari Eropa pun langsung bisa tune in. Saya ingat betul penampilan Perdana Jai itu dia langsung membuat orang terperangah. Karena dia bisa langsung tune in, bahkan sekarang dia sudah menjadi leader di lini belakang. Sehingga kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, memang apa yang dilakukan oleh tim ini dan Sintayung harusnya memberikan angin segar ya, meskipun kritik saya tetap dengan 9 pemain diaspora harusnya bisa lebih baik penampilannya sekarang. Karena kan mereka ini sebagian besar di breeding di Eropa. Jadi harusnya sih level permainan Indonesia secara otomatis meningkat, cuma mungkin memang kolektifitasnya perlu dijaga. Tapi kemarin saya lihat lini tengah begitu bagus ya, sangat dinamis, sangat berani ambil resiko, mainnya bersih, tacklingnya juga sangat bagus, semua pemain bekerja keras. Jadi harusnya sih melawan Australia bisa lebih bagus penampilannya daripada ketika berhadapan Arab Saudi di Jeddah. Kalau lini tengahnya solid, lini depannya seperti apa Mas Joy? Apakah juga cukup solid atau kita melihat ada beberapa umpan atau mungkin yang eksekusinya tidak menjadi goal begitu? Apakah masih menjadi titik lemah timna saat ini lini depannya? Justru ini yang menjadi titik lemah dan saya merasa bahwa Sintayung belum menemukan formula yang pas ya. Di lini depan ini selalu berganti-ganti. Kadang-kadang pakai satu pemain Rafael Stroik, dua pemain di belakangnya ada Marcelino atau Ratnar, kadang-kadang dua pemain. Dan memang dua pemain yang ada di kemarin di starting line-up, mereka kan bukan penyerang murni. Sementara yang bisa menjadi penyerang murni semua ada di bench. Tapi memang para penyerang murni ini tidak pernah bisa menunjukkan performa yang bagus. Yang saya kecewa juga Marcelino Ferdinand yang menggantikan Tom Hayek, tidak bisa tampil maksimal, bahkan dalam lima pertandingan terakhir dia splop. Tidak bisa tampil maksimal. Dia sangat bagus ketika di U23, tapi ketika di timna senior, tidak begitu berkembang. Ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Jadi lini depan dengan sejumlah pemain yang ada sekarang harusnya yang terbaik. Tapi Sintayung belum bisa membuild up pemain-pemain depan ini menjadi lebih mematikan, lebih clinical, lebih bisa menyelesaikan serangan dengan apapun. Dengan shooting, dengan passing. Harus diselesaikan serangannya. Nah, itu yang tidak pernah terjadi, apalagi ketika menit ke-70 ke atas ya. Sudah level fisiknya sudah sangat turun. Ada satu kali serangan balik nyaris jadi goal, tapi sekali lagi penyelesaian akhirnya menjadi umpan atau menjadi shoot tidak akurat atau tidak terjadi. Nah, ini yang menjadi kekurangan di lini depan. Tapi mudah-mudahan dua atau tiga hari ini bisa diperbaiki, sehingga kemudian kekurangan di lini depan bisa disokong dengan sepenuhnya dari lini tengah dan Indonesia bisa mencetak lebih banyak goal daripada pertandingan sebelumnya. Mas Joy, melihat komposisi pemainnya sekarang, apakah sebenarnya masih perlu dilakukan naturalisasi pemenambahan pemain, terutama untuk lini depan yang tadi masih kurang solid begitu? Saya kira tidak perlu, ini sudah sangat banyak. Bahkan kritik saya tetap, ini terlalu banyak. Terlalu banyak bukan dalam arti soal legalitasnya atau haknya, tapi ini adalah trace program yang sudah mau sampai kapan Indonesia melakukan naturalisasi. PSSI harus investasi ke Liga Domestik yang lebih krusial untuk dikembangkan. Karena Indonesia seharusnya lebih banyak bisa mengimpar pemain. Bisa Asnawi, bisa lebih banyak pergi ke Eropa. Marcelino bisa lebih pergi ke Eropa. Ramadan Sananta bisa ke Eropa. Semua pemain yang di-breeding di dalam harus bisa pergi ke Liga-Liga yang jauh lebih bagus. Jadi, sudah lah, ya naturalisasi ini cukup. Toh ini tim juga sudah solid, sudah bagus. Tidak perlu lagi ada penambahan pemain dari Biaspora. Jadi, harusnya sih dengan yang ada sekarang di lini depan, ada Ramadan, ada Hoki, ada Dimas Derajat, ada Rafael juga harus bisa ditingkatkan, Ratnar juga bisa ditingkatkan, Marcelino terutama sekali lagi. Karena ini wonder boy sebetulnya pemain ini. Marcelino disorot dunia adalah satu pemain yang betul-betul punya progres. Tapi sayang di bawah Sintayong, dia tidak berkembang banyak. Seharusnya si Sintayong bisa ya, membuild up pemain ini lebih bagus lagi. Karena Indonesia butuh striker yang lebih mematikan, yang lebih klinikal, yang bisa lebih melakukan apa. Dari tiga peluang bisa dapat satu gol lah, paling enggak gitu. Nah, ini yang Indonesia belum dapat. Ya, mudah-mudahan segera ada solusi untuk lini depan supaya Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Australia. Baik, tinggal build up-nya saja begitu ya Mas Joy. Mas Joy, laga dini hari tadi kan menjadi menarik juga atau menjadi sorotan karena ini adalah debut perdana Martin Pass. Nah, ini menurut Mas Joy, apakah debutnya ini sudah cukup gemilang keeper dari Dallas FC ini? Ya, kalau dibilang gemilang sih belum ya, tapi dia udah bagus. Dan memang dibandingkan dengan pemain outfield, keeper jauh lebih bisa beradaptasi. Ya, karena memang perimeter permainannya hanya di sekitar kotak penalti kan. Jadi, saya sebetulnya sangat kagum pada Jai Isdes ya, yang waktu dia debut itu kan dia langsung bisa tune in dengan pemain lainnya, bisa langsung memimpin lini belakang. Dan Martin kemarin ya membuat blunder, tapi dia juga bisa menyelamatkan. Dia ada membuat dua atau tiga penyelamatan bersih dari syuting-syuting pemain Arab Saudi. Tapi overall dia oke banget gitu loh untuk penampilan perdananya. Dan yang pasti dia tampil sangat confidence, nggak ada panik sedikit pun di wajahnya. Dan dengan physical presence-nya yang 190 cm, saya rasa dia menjadi tembok yang menakutkan lawan juga ya. Postur tubuhnya itu membuat pemain lain gentar gitu loh. Dan ini saya kira juga yang faktor yang membuat lini belakang. Ada Jai, Rizky Rido juga bermain sangat bagus, Sandy Wals juga naik turun dengan tanpa capek gitu. Jadi lini belakang Indonesia ini sangat solid. Dan harusnya sih kemarin nggak bobol ya, tapi ya Indonesia dapat goal dari deflected, kebobolan juga dari deflected. Ya, itulah sepak bola. Tapi overall lini belakang Indonesia sangat-sangat tambah. Mas Joy terakhir, ini selanjutnya adalah kita 10 September nanti, koreksi kalau saya salah itu nantinya kan akan ada pertandingan Indonesia lawan Australia. Begitu tadi Mas Joy menyebutkan Australia ini lawan yang tidak mudah juga, bahkan lebih solid daripada Arab Saudi. Apa sih Mas yang perlu diperbaiki dari strategi Shintayong untuk bisa membuild up supaya semua pemain-pemain ini bisa solid. Tak itu dari lini belakang, tengah, sampai keepernya juga ini bisa membawa Indonesia meraih poin begitu nanti Indonesia lawan Australia. Ya, harus dicatat bahwa Australia ini secara permainan lebih bagus daripada Arab Saudi ya. Kemarin mereka kalah lawan Bahrain, tapi mereka dominan betul. Sial aja mereka kalah, ada pemain juga yang di kartu merah. Dan yang kedua, level confidence Indonesia jangan sampai turun. Tapi juga jangan over confidence. Yang ketiga, Shintayong ini sering melakukan strategi yang menghijutkan lawan. Kemarin Mancini juga terkejut dengan strateginya Shintayong. Jadi mudah-mudahan ada strategi kejutan lagi. Karena Australia pasti sudah merekam semua apa yang dilakukan Indonesia terhadap Arab Saudi. Dan mereka sudah punya planning juga. Jadi ini adu planning, adu feeling dari dua pelatih yang dua-duanya sangat pengalaman ya. Untuk menampilkan pola terbaiknya nanti di GBK. Dan saya yakin sih Indonesia bisa meraih keuntungan. Selain confidence tinggi, atmosfer di GBK itu selalu sangat meriah, sangat bergemuruh. Ini membuat pemain Australia juga gemetar ya. Asal jangan pemain Indonesia yang mendapatkan tekanan. Karena saya selalu wanti-wanti. Kemarin draw rasa menang, jangan sampai euforia berlebihan. Karena perjalanan masih panjang. Dan kalau euforia berlebihan, tidak bagus untuk mental pemain biasanya. Dan apalagi kalau kita lihat dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, digadang-gadang bisa menang, malah kalah. Ini yang jangan sampai terjadi. Tapi tiga hal tadi, tidak menganggap enteng Australia, level confidence harus tetap tinggi. Dan yang ketiga ada kejutan strategi dari Shintayong. Saya rasa itu kuncinya. Baik, kita harapkan nanti di Laga 10 September nanti Indonesia versus Australia, Shintayong lebih banyak bicara careso atau you are good gitu ya kepada para pemain daripada ngamuk-ngamuk ya di bench. Terima kasih Mas Joy atas waktu untuk CNN Indonesia Prime News. Salam sehat, salam sepak bola. Sampai salam, terima kasih.